Perumda Bukti Praja Sewakadharma, BPS akan melakukan penataan parkir Pantai Mertesari dan Pasar Selatan. Pintu masuk yang selama ini terdapat dua jalur, ke depan akan hanya ada satu pintu. Polanya juga menggunakan sistem perparkiran seperti yang telah ada di pasar-pasar saat ini. Direktur Utama Perumda BPS dan Pasar Nyoman Putrawan mengatakan sesuai peraturan wali kota, perwali pengelolaan keparkiran di kawasan Pantai Mertesari harus bersistem. Pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan pihak hotel dan juga salah satu geria yang lahannya ikut juga menjadi lahan parkir saat ini. Kedepan seperti apa kerjasamannya juga telah dirancang. Pejabat asal Desa Sede Karya dan Pasar Selatan ini mengatakan bukan hanya lahan parkir. Dalam perwali pihaknya juga ditugaskan mengelola potensi yang ada di dalamnya. Potensi tersebut ada 15 kios dan dua toilet yang akan disewakan. Mantan anggota DPRD Kota dan Pasar dari fraksi PDIP ini menambahkan pengelolaan tersebut juga masih dalam kajian untuk melibatkan pihak lain karena sesuai perwali itu bersistem kita tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan BUPDA. Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD dan Pasar Wayansuwadi Putra menyambut baik rencana perumda BPS untuk melakukan pengelolaan yang dilanjutkan dengan penataan terlebih dengan pengelolaan tersebut akan mampu menambah pos pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Asmara Putra, Balipos